Al-ulama'u lahum jahun wa ma' silatun wa wajuhuhum ma'inda ma'ulal fadli ma'uluh Allah akan menghancurkan kita yang kita tidak tahu Ya karena apa? Itu semua sebetulnya untuk menghilangkan haz bagian nafsu dalam melakukan kebaikan Kita melakukan kebaikan malah kebaikan kita itu katakanlah kita memberi kepada orang Orang itu berbuat jahat kepada kita Coba sikap kita bagaimana? Buset ini orang apa binatang ya? Cukup begitu Padahal kata Allah kata hakikat Allah ingin membuang bagian nafsu dari kebaikanmu Tapi kalau orang sudah punya rohani memang silahkan mau diapain gak? Diam aja Kalau dia misalnya seperti melawan itu hanya menunjukkan Izzatul ilmu wa izzatul amal wa izzatulloh Tidak boleh orang merendah di depan dunia Mesti dia mulia Ini gak terbuat dari batu ke hatimu Boy loh Lah hati dari batu lah dari daging Sehingga tidak terketuk kebenaran sama sekali Padahal aku ceramah tiap hari Kata orang sepi apa? Biar jadi batu selama-lamanya Agar aku tetap Berdakwah dan ini ibadah Pahalanya kan umpuk di kita Kenapa? Karena yang Berikan hidupnya bukan aku Ngatain aku Pikirin Allah yang memberikan Orang lain bagi kita Orang lain artinya apakah suami, istri, anak, siapapun Guru, murid Itu lahan, ladang, ibadah kita kepada Allah Objek Untuk tawajuh kita kepada Allah Coba kalau gak ada orang ini bagaimana Kita mau berbuat amal solek untuk Allah itu bagaimana? Nah baru orang mampu ngelawan bisikan nafsu apabila ada rohani itu Kalau tidak ada rohani semua perbuatan baik Itu masih ada bagian untuk nafsu Nafsu masih Disantuni oleh perbuatan baik kita Masih diberi gizi Untuk kebaikan kita Coba orang suami istri Ini kan ibadah kepada Allah sebetulnya Tiba-tiba udah berpuluh-puluh tahun Tiba-tiba istri atau suami ngomong Sia-sia ternyata gue berbuat baik sama elu Coba itu Ya Allah pakai sia-sia Ujung-ujungannya sama elu Kawin lagi Katanya gitu ya Sia-sia gue Maju gue Abis udah Abis Abis Udah ngaju Berbuat baik Wah Lah abis Kata Allah yaudah kalau gitu Gue kira lu Gue kira lu ibadah Karena gue Itu kena bagian buat nafsu elu Ya udah ngajuk banget udah Ambil Coba Bagaimana untuk menghentikan nafsu itu Ya miliki rohani Taib Wajita bi'aprahi zinati dunia Allatihi ya khuzzul aduwi minrabi Engkau membawa kebahagiaan hiasan dunia Dan itu masih bagian musuh dari Ya Dari Tuhanmu itu Pamakanat hapisodrik Maka Dia menem Apa namanya Maka dia menem Apa namanya Pamakantaha Bukan makanat ha Pamakantaha Kamu menempatkannya Kebahagiaan dunia itu Di dadamu Dan engkau Apa namanya Azakta itu Menyicipkan Artinya Membuat Rasa manis dunia itu Kamu cicipkan ke hati kamu Agar hati itu merasakan Hatta Tukadira Tukadira Kebahagiaan dunia Itu adalah Kegembiraan yang timbul dari Napsu Seperti Seperti Allah berfirman Allah berfirman dalam Al-Quran Allah berfirman dalam Allah berfirman dalam Allah berfirman dalam Allah berfirman dalam Coba Allah berikan kunci Harta benda yang Banyak kepada Korun itu Kemudian Allah berfirman dalam Latafrah Dilarang Tetapi kenapa Kul bipadillahi Wabirahmatihi Allah menyeru Itu kegembiraan yang datang Dari Rohani Begini Lebih Detailnya lagi Saya kasih contoh yang Konkrit Satu contoh Orang apabila punya Sifat sabar Ini adalah sifat rohani Ini nur Itu apabila dia Menghadapi Musibah Dan dia sedang Berhadapan dengan Musibah Kemudian Dia mampu Melewati Musibah itu Dengan baik Itu ada Kegembiraan yang Tidak bisa Dihargai Oleh apapun Kegembiraan yang Tidak Ada di tangan Dia Benda apapun Tidak ada Sama seperti Orang punya ilmu Ada kebahagiaan Yang gak bestrak Tapi telah Mengisi seluruh Ruang jiwanya Sehingga mungkin Terlewati Keinginan yang lain Karena ada Kegembiraan yang Mengisinya Kenapa orang Berilmu Lebih hidup Sederhana Karena ada Kepuasan Batin lah Katakan Kegembiraan itu Yang orang lain Tidak punya Maka dia Puasi dengan Harta Dengan benda Dengan Ternyata Ternyata Tidak puas Sering kita Lihat Fenomena umum Orang Bisnismen Kaya Raya Dan meraih Kemuliaan Status Sosial Yang tinggi Oleh hartanya Jelas Dia dihormati Karena dia Berkedudukan Tinggi Dan berharta Banyak Tiba-tiba Ada ustad Rumahnya Rombeng Badannya Kecil Kurus Makan yang Gak 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 enak Melulu Rumahnya Reot Tapi Dia mendapat Kemuliaan Lebih Daripada Orang Kaya Maka disitu Mulai orang Kaya Ngajakin Ngebesan Sama Ulama Tidaklah Orang Ngajakin Ngebesan Nama Ulama Bukan Pengen Akhirat Pengen Mendapat Meraih Lagi Kemuliaan Dunia Status Sosial Dia Makin Lengkap Besannya Ulama Kan Gitu Udah Kaya Ongkoh Karena Dia aneh Ini Kenapa Ustadz Ya Kiai Ya Loyok-loyok Tapi Muliaan Dia Amah Gue Kalau Dia Datang Gue Dibelakangin Amah Orang Ini Gue Kudu Meraih Kemuliaan Itu Jadi Besannya Besok Duduk Di pinggir Kiai Itu Besan Mulia Lagi Kalau Pengen Mulia Enggak Kudu Jadi Besannya Kasih Tuh Kiai Duit Yang Banyak Buat Ngebahun Rumahnya Misalnya Supaya Dia Melihat Wah Ini Supaya Mulia Juga Misalnya Bangun Pesantrennya Tapi Malah Dia Minta Jadi Besannya Itu Udah Gak Bener Itu Pikiran Ini Contoh Contoh Fenomena Dalam Masyarakat Bahwa Ada Orang Mulia Bukan Dari Hubut Dunia Yang Dicintai Oleh Napsu Ilmu Bagaimana Ilmu Itu Bagian Daripada Sifat Tuhan Dari Akhlak Tuhan Ilmu Itu Sudah Akhlak Ilmu Itu Salah Satu Akhlak Salah Satu Karakter Sifat Rohani Itu Ilmu Karena Coba Apa Definisi Ilmu Itu Apa Definisi Ilmu Itu Adalah Al Ilmu Ma'rifat Sya'i Alama Hua Alaih Ilmu Itu Mengetahui Sesuatu Alama Hua Alaih Berdasarkan Hakikat Sesuatu Ma'hua Hakikat Sya'i Ini kan Ilmu Mengetahui Sesuatu Mengetahui Mengetahui Tahu Ak Berdasarkan Hakikatnya Apa Hakikatnya Tahu Itu Adalah Nur Bagaimana Untuk Melahirkan Nur Maka Ini Harus Diamalkan Ilmu Jika Diamalkan Keluar Hakikatnya Yaitu Nur Ini Ahlak Maka Maka dalam Tauhid Ilmu Ini Ilmu Allah Isinya Semua Yang disebut Ahlak Itu Isi ilmu Maka orang Apabila punya Ahlak Maka dia punya Ma'rifat Punya ilmu Yang luas Sabar Punya tau Yang luas Kepada Musibah Bentaran Bentar Itu sabar Yang tau Ridho Yang tau Kalau kagak Maka kagak tau Nah Disebut Maklum Nah Kalau belum Dapat Hakikatnya Itu dia Baru tau Kepada Teks Tulisan Tulisan Dan logikal Apa Kaidah Kaidah Logik Kaidah Akal Kan bahasa itu Dipahami oleh Akal Karena mengandung Kaidah yang logis Kaidah akal Orang apabila ngomong Udah gak sesuai Dengan Kapasitas Akal Maka gak nerima Kenapa Orang yang non-supi Menolak Omongan orang Supi Padahal omongan orang Supi Meskipun Susunan katanya Berbeda dari Ayat Al-Quran Tapi maknanya Sama Bahkan itu Itulah makna yang sebenarnya Nur itu Nah orang yang tidak punya nur Menolak Kata-kata ini Dia kepengen kata-katanya Yang cocok dengan akalnya Nah semua bahasa Al-Quran Makkul Yang disebut Bayan Itu bayan itu adalah Akli maksudnya Bayan itu lebih Apa Litubayina linnas Itu kan Al-Quran itu Artinya Bahasa yang logis Itu maksudnya Bayan Waruwiyaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Imanu Khulwun Nazihun Nazihun Iman itu Iman itu Manis Dan suci Ya Panazahuhu Maka sucikanlah iman Wa qalallahu ta'ala Pitanjilihi liaduihi Iman cada Biaru Iman 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 Allah berfirman Di Al-Quran Kepada musuhnya Coba Allah ini kan Menyuruh Menyuruh apa Menyuruh kepada setan Apa was tabziz itu Jauhkan Mereka itu Dengan bisikanmu Sama Wa ajlib itu artinya Tarik Dengan tipu dayamu Wasyarikum Sertai Kongsi Mereka itu Dalam hartanya Dan dalam anaknya Harta yang haram Berarti Kita Telah Mengundang setan Untuk menyertai Makan Harta itu Karena itu Makanan setan Sama juga Kita berhubungan Dengan istri Tanpa berdoa Berarti Berhubungan pun Itu Mengundang setan Untuk sama-sama Ngerjain Bini kita Dalam bikin Anak Artinya Bahwa Allah itu Kata Allah Memberikan Kekuasaan Kepada perkara ini Kepada setan Itu Kepadamu Karena apa? Karena Allah Ingin melihat Siapa yang akan Melawanmu Dan dia Berlabuh Waya lejah itu apa? Berlabuh Lari Minta tolong Kepada Kopimu Jahadatik Dalam melawanmu Menolong Lari kepada Allah Untuk melawanmu Itu Minta tolong Kepada Allah Apa maksudnya Minta tolong? Mendapatkan Karena Allah Apabila memberikan Pertolongan Itu loh Rohani itu Kita dikasih Musibah itu Jangan nolak Musibahnya itu Dari Allah Tapi minta Sabarnya Agar Kita mampu Melewatinya Dengan Lah kalau Ditolak Emang setelah itu Tidak ada lagi? Lah ada Apalagi lari Dari musibah Dia tidak punya Kekuatan ilahiyah Sebetulnya Yang dia hadapi Adalah Keinginan Napsu ini Dan kaitannya Dengan orang Keinginan Napsu orang Jika diberikan Kesabaran Itu ada Pengetahuan Batin Ridho Ada pengetahuan Batin Terhadap Musibah itu Mungkin orang Menolak Kalau kita Ceritakan Tentang Saya Abdul Qadir Berkata Ya Allah Turunkan Musibahmu Semuanya Coba itu Ini Tanda kutip Omongan beliau Ini memang Ya Selalu menggunakan Redaksi Yang tidak logis Dipakai oleh akal Kata kita Menantang Allah ini Bukan Maksudnya Aku ingin Mendapatkan Anugrahmu Sebanyak-banyaknya Dan Itu hanya ada Setelah Ujianmu Maka Jika ingin Mendapat Anugrah yang banyak Berarti Ujian itu Harus Besar Maka dia Ngomong ini Padahal Maksudnya Adalah itu Karena dia Sudah melek Ini Gak ada Musibah itu Yang ada Anugrah Cuman Kalau kita Ngikutin Ngomong begitu Tapi mentalnya Tidak begitu Gak bisa Ditiru Itu Permainan orang Dewasa Istilahnya Jangan Coba-coba Ya Allah Turunkan Ampun Bukan itu Maksudnya Bukan Sama dengan Ungkapan begini Aku tak ingin Di surga Jika Engkau tidak ada Di sisiku Maka aku Biarkan aku Di neraka Yang penting Engkau bersamaku Coba itu Kita Membun Di neraka Biar Karena Dia melihat Itu Maknanya Makna Kata-kata itu Padahal bukan Sama dengan Kalau tidak Percaya Ambil lah Pisau Dan belah Dadaku Lah kan bukan Ngambil pisau Belah dada Oh iya Ini Omongan orang Dewasa Memang asli Belah dada Lah bukan Intinya mah I love you Sudah Cuma Ngomongnya Macem-macem Itu kan Ngomongan Barang siapa Yang Mengulurkan Tangannya Kepadamu Untuk Menyambut Maka dia Menjadi Tawananmu Dan berarti Dia mengutamakanmu Atasku Setan menggoda Yang malah Pasrah Ya Ya udah Berarti dia Itu Tawananmu Maka Maka ada Ungkapan orang Sopi Begini Istalih Ma'arabik Qabla Antukhar Berdamaya Dengan Allah Sebelum Engkau Dipaksa Damaya Bagaimana Allah Allah akan Menunjukkan Kebaikan Anugerah Allah Yaitu Dengan Berdamai Dalam arti Kita melawan Hawa nafsu Dan kita Menyadari Bahwa Kita mampu Melaksanakan Hidup ini Perintah Allah Ini Dengan berbagai macam Ketentuan Allah Dan melaksanakan Agama ini Menjauhkan Larangannya Menjauhkan Perintahnya Itu hanya dengan Allah Kita dapat melakukan itu Maka kita perlu Kerohanian Berdamailah Artinya Sekarang nih Engkau lakukan Takdir-takdir Hidupmu Itu perintahku Dan Apa Perintah agamamu Perintah agama Dan itu perintahku Lakukan Untuk Mendapatkan aku Mengambil Hatiku Seolah-olah begitu Jangan Turut Tihawa Napsumu Untuk kepentingan itu Jangan Nanti Jika ibadahmu Untukku Maka aku Akan berikan aku Ini orang supi Dia Mengambil Dalilnya itu Dari puasa Kulu amal Ibnu adam Kebanyakan orang Kalau beramal Pengennya dapat pahala Ambil Ada satu pahala Yang ini Kamu tidak Mendapat bagian Napsumu Kan kalau amal lain Ada bagian Napsunya Termasuk Pahala itu Masih bagian Napsu Surga bagian Napsu Ada amal Yang napsu Pahala pun Enggak Puasa Keinginan Napsu Yang pertama Ditolak Makan Kan napsu Enggak Minum Kan napsu Kan halal Yang dilarang itu Kan halal Jimak Kepada istri Halal Enggak Ini kan berarti Ibadah Menahan Hawa napsu Itu yang paling mahal Balasannya Tuhan Coba kita melakukan Sholat puasa Eh Sholat dan Kebaikan Amal Seperti Kita melawan Napsu itu Maka jadikan ini Kerana Allah Maka Wa'ana Ajizibi Balasannya nanti Sifat-sifat Allah Itulah akhlak Itulah tasawuf Nah Dengan begitu Maka tumbuh Kerohanian itu Kita berhenti Di mana ya Dan Allah berfirman Ini cerita tentang musuh Iblis Napsu Aku akan Hiasi Bumi ini Di bumi ini Untuk mereka Coba Bumi ini Hiasan untuk Napsu Untuk fisik Untuk mata Untuk telinga Untuk pikiran Untuk kemegahan Kedudukan Nama baik Kemudian Dan aku tipu daya Semuanya Illa kecuali Ibadah Hambamu Minhum Di antara mereka Nggak semua Ba'uduhum Yang mana Yang telah Engkau selamatkan Apa maksudnya Mukhlasin Orang yang sudah Dikasih kerohanian itu Makomat itu Ancaman untuk mereka Pada hiasan itu Yaitu dengan Sultan yang diberikan Kepadanya Apa Kegembiraan Sahwat Yang meling Diliputi Oleh Neraka itu Setan itu Mengatakan Aku akan Betul-betul Meng Menggodanya Dan menghiasinya Ini kan Ancaman namanya Apa Dibikinnya Gembira Gembira Yang keluar dari Napsu Yang dilarang Alay Allah Janganlah terlalu Gembira Karena kegembiraan Itu bisa Menutupi Kebaikan Kegembiraan Yang keluar dari Sahwat Itu akan Melemahkan Kita untuk Menumbuhkan Sifat kerohanian Katakanlah Kebahagiaan Yang timbul dari Fisik Itu akan hilang Dan terus Manusia akan Terpedaya Oleh Dunia Kita disuruh Kuat Bagaimana Seperti Anak kecil Main HP Kalau dengan HP Sembayangnya Akan lupa Main-mainan Apa saja Pelajarannya Akan ketinggalan Itu kan masih Kecil otaknya Tidak orang Dewasa Dia tahu Kapan Menggunakannya Dia tahu Kapan Menjauhkannya Anak kecil Kalau dijauhin Lupa Kalau dikasih Nggak bisa Mengendalikannya Itu menunjukkan Otaknya Masih kecil Begitu juga Kepada dunia Tidak bagi Orang yang dewasa Yang punya rohani Silahkan Dunia banyak Mampu meninggalnya Kapan saja Nah maka setan itu Juga mengancam Akan saya hiasi Betul-betul Itulah Gembiraan Sahwat Pahalawatul iman Wana jahatuhain Nama tazhabu biha Nah Manisnya iman Dan kesucian iman Manisnya Kesucian manisnya iman Itu hilang Dengan manisnya Kegembiraan Yang dibawa oleh musuh Hilang Anak kecil Anak kecil Anak kecil Anak kecil Dengan mainan Coba dengan Quran Enggak gembira Musibah ini Baca Quran Anak-anak Tapi ini Jika dibiarkan terus Paling gak Orang yang Berpikir dewasa Orang ahli ilmu Enggak agama dah Kita gak ngomong agama Orang kapir Yang dengan ilmu Ilmu ini adalah Untuk konsumsi Akal Dia renur Kita jangan sangka Bahwa orang kapir Atau ilmu pengetahuan Yang bukan agama Itu bukan Allah Nur Allah lah Emang Allah punya orang muslim doang Orang-orang dewasa Ini akan mengalahkan Mainan Makanya Orang dewasa Udah gak main lagi Kecuali orang sekarang Udah gede Main-main game Masih suami Suami main game Itu kan karena Tidak mendapat Kebahagiaan Dari ilmu Untuk cukup Dia menjadi bahagia Kalau dia telah Mendapatkan ilmu Yang cukup Untuk dia bahagia Malah Lihat anak kecil Muncul hafal Quran Kan Kenan gak main itu Ya kalau gak ada Hapal Quran Ya udah main mulu Kan gitu Ini contoh tabiat Contoh tabiat Begitu Begitu udah gede Kita udah tua Ini sama dunia Nah jika ada rohani Maka coba Kita teruji Ketika kita berusaha Mencari duit Bangkrut Maju Apa Ada kegembiraan Yang tidak pernah redup Dalam kesedihan kita Kematian ini Kehilangan itu Kebangkrutan ini Ya katakanlah Tidak ada Yang namanya Kamus putus asa Harapan Hilang Rasa rendah Rasa terhina Tidak ada Bahkan dia Kesedihan Kegalauan Katakanlah Penderitaan Yang Dirasakan Akibat Ya Musibah Musibah katakan Itu Itu adalah sesuatu Yang Allah berikan Ya Dan Dia berpikir Tidak akan lama Dan kemudian Akan berubah Kalau orang yang Berakal Panjang Saja Dia menghadapi Dengan Pikiran Seperti itu Tandangan Seperti itu Apalagi Orang yang punya Kerohanian Taib Seperti air Yang Tawar Dan bersih Yang mana air itu Seperti Bentuk tetesan Dari Batu yang Hitam Jika Bercampur Air kotor Dan Sesuatu yang Busuk Apakah air Yang tawar Yang Azubah itu Air yang Air manis Air yang bersih Itu kan ada air Bukan asin Ya Malah cenderung Kepada manis Itu azub Namanya Hilang itu Apa yang tersisa Dari Ketawarannya itu Air yang Kejernihan manis Dan apa yang Sisa dari Kejernihannya Hilang Begitu juga hati Ya Apabila Timbul kegembiraan Dari dunia Ya Anak kecil Dibiarkan Mencapai Kegembiraannya Dengan main Itu Ya Anak kecil Belum Dituntut Untuk memiliki Kerohanian Untuk melakukan Hidupnya Karena hidup ini Perlu rohani Menjalani Musibah Ya bukan Musibah Sebetulnya Ketentuan Allah lah Katakan begitu Perintah Allah Dalam hidup ini Kalau tanpa Rohani Bebannya Berat Paling kurang Orang punya Ilmu saja Orang yang Mencapai Nilai-nilai Positif Kebaikan Adalah dari Pengalaman Orang umur 90 tahun Dia memiliki Pengalaman hidup Bahwa itu Musibah itu Akan begini Akan begitu Ini tidak Menyamai Orang yang Mendapat Anugrah Memang Dari Mujahadah Yang tadi Saya katakan itu Orang supi ada Mengatakan Berdamai Kepada Allah Artinya Minta Kepada Allah Kekuatan Pertolongan Yaitu Sifat Kerohanian Itu Itu yang Diperjuangkan Dalam Tasawuf Atau Kamu Dipaksa Kamu Jatuh Bangun Dan Sampai Tua Dan Kamu Mendapat Pengalaman Yang Baik Dan Itu Sifatnya Hal Bukan Makom Hal itu Anugrah Yang Segera Hilang Dia Mengerti Bahwa Orang tua Misalnya Ya Hidup Memang Kududu Dilakukan Kalau Misalnya Dapat Musibah Ayo Gak Gitu Menter Gak Hilang Itu kan Karena Dia Mengalami Bukan Berarti Apabila Dia Dikasih Musibah Kepakai Itu Ilmu Enggak Tidak Itu Hal Tapi Kalau Makom Allah Berikan Sampai Kapanpun Dia Menghadapi Musibah Karena Dia Punya Tuhan Disini Tapi Kalau Hanya Pengalaman Tidak Dia Mendapatkannya Mengalami Melalui Pengalaman Itu Dikatakan Ada Ashabul Hal Ada Ashabul Makom Para Nabi Dikejar Seperti Nabi Musa Ke lautan Di belah Lautan Itu ilmu Dari mana Itu hal Seketika itu Allah beri Dia berdoa Kepada Allah Hancur Bumi Selesai Akhirnya Dia besok Dakwah Lagi Kepada Orang Tapi Kalau Rasulullah Tidak Ditoib Mau Dihancurkan Karena Nabi Dihina Dilempari Diludahi Diludahi Dilempari Batu Berdarah Diusir Jibril Datang Angkat Wajah Muwayi Muhammad Ijinkan Akan Aku Timpahkan Mereka Oh Tidak Jangan Mungkin Cucunya Nanti Akan Menyembah Agamaku Ini Biarin Dia Apa Kata Nabi Aku Ingin Hari Ini Lapar Dan Kemudian Esok Kenyang Artinya Dia melakukan Upaya Kalau Kata Basak Akalnya Untuk Mendapatkan Kemulaan Itu Nah Kita Mendapatkan Akhlak Bukan Karena Kita Lewati Dengan Waktu Pada Waktunya Kita Mendapat Musibah Dan Kita Akan Melewati Musibah Itu Dan Kita Akan Mendapat Hikmah Ilmu Itu Tidak Berguna Kalau Musibah Datang Lagi Tidak Tidak Mampu Lagi Meskipun Dia Punya Tetapi Apabila Dia Memiliki Sifat Ini Namanya Berdamai Mendapat Sifat Makom Pertolongan Allah Maka Kapanpun Dimanapun Pernah Imam Sarawani Ditanya Oleh Jin Apakah Makrifat Itu Suhud Itu Akan Dicabut Tidak Yang Namanya Makom Tidak Akan Dicabut Lagi Oleh Allah Yang Dicabut Itu Hal Ada Wali Yang Enggak Melalui Mujahada Julg Jadi Wali Itu Hal Tiba Tiba Ada Anak Kecil Hapal Quran Tahu Bahasa Apa Saja Tahu Melihat Sesuatu Wah Wali Umur 30 Tahun Ilang Kena Hal Di setiap Tempat Di dunia Ini Jika Allah Ngasih Penyakit Allah Akan Sembuhkan Maka Allah Akan Ciptakan Anugerahkan Manusia Untuk Menyembuhkannya Dikasih Oleh manusia Meskipun Itu orang Kapir Maka Ada orang Sakit Cukup Sembuh Wah Wali Bukan Itu di Islam Ada Di Yahudi Ada Di Konghucu Ada Di Buddha Ada Di Hindu Ada Di orang Yang Punya Agama Juga Ada Karena Allah Yang Menyembuhkan Nah Maka Makom Itu Agama ini Alat untuk mencapai Makom kepada Allah Maka Lakukan Sebagai Ya Dalam Bahasa Pendidikan Atau Itu Bahasa Yang Paling Aman Untuk Mendapatkan Ridha Allah Artinya Untuk Mendapatkan Allah Karena Itu Yang Kita Perlukan Dalam Hidup Ini Nah Ini Kesana Kalau Diluaskan Itu Allah Mewaspadai Hambanya Dan Para Rasulnya Setelah Itu Dan Orang Yang Terpercaya Dari Para Rasul Di Apa Namanya Di Peringatkan Oleh Allah Daripada Hubud Dunya Dan Melindungi Diri Daripada Syahwat Karena Takut Akan Kerusakan Itu Hilangnya Iman Kita Belum Punya Kegembiraan Yang Tumbuh Dari Sabar Dari Ridho Dari Zuhud Belum Punya Itu Kalau Sudah Punya Silahkan Maka Coba Saya Sering Menceritakan Kata Orang Sufi Dia Mengatakan Uhib Buka Hubain Aku Mencintaimu Wahai Tuhan Dengan Dua Cinta Satu Hubul Hawa Yang Kedua Wahubba Wahubban Liannaka Ahlun Lidhaka Katanya Uhibbuka Hubain Aku Mencintaimu Ya Allah Dengan Dua Cinta Pertama Cinta Hawa Nafsu Kedua Cinta Karena Engkau Patut Dicinta Apa Cinta Hawa Nafsu Cinta Yang Keluar Keinginan Yang Keluar Dari Tubuh Dari Fisik Kepada Dunia Objeknya Karena Fisik Ini Objeknya Dunia Karena Dia Bagian Daripada Dunia Kalau Kita Pengen Sayuran Karena Kita Memang Bahan Ciptaannya Sayuran Kita Pengen Daging Karena Kita Dari Daging Pada Akhirnya Kalau Enggak Ada Apa Tikus Juga Kita Makan Emang Enggak Akan Yang Masuk Ke Kita Kecuali Itu Memang Ada Pada Kitanya Kalau Enggak Enggak Gitu Namun Apabila Dia Sudah Mempunyai Kerohanian Makomat Tumbuh Cinta Maka Apa Yang Dilakukan Oleh Hubbul Hawa Ini Karena Tuhan Ini Seperti Tadi Orang Jika Sudah Dewasa Memegang Alat Apapun Untuk Kepentingan Dia Untuk Kepentingan Dia Mungkin HP Digunakan Untuk Internet Digunakan Untuk Menambah Pengetahuan Bukan untuk Berantem Terus Membicarakan Pilpres Tapi Untuk Da'wah Untuk Kebaikan Tidak Kalah Dengan Keinginan Hawanya Dua Dua Dua-duanya Adalah Jalan Mencintai Tuhan Kalau Kita Punya Dunia Punya Harta Katakan Belum Punya Kekuatan Rohani Ini Yang disebut Jangan Hubut Dunia Yang Dilarang Adalah Kebahagiaan Yang Timbul Dari Dunia Ini Yang Menghapuskan Cahaya Iman Dan Jangankan Nanti Yang paling Rugi Apa Nanti Engkau Apabila Melaksanakan Perintah Allah Tidak Punya Kekuatan Allah Dan Tidak Akan Untuk Allah Mesti Untuk Kemas Latan Dan Itu Berarti Bukan Hambaku Hamba Selain Kesana Terus Anunya Maka Itu Sebab Kata Mereka Fama Mali Katanya Begitu Nah Itu Sebab Di Dalam Torekot Itu Orang Masuk Torekot Itu Orang Yang Dewasa Bukan Orang Anak Kecil Orang Yang Hanya Melihat Kebaikan Orang Yang Diikutinya Keburukannya Makan Amal Lu Kan Gitu Karena Kita Tidak Dapat Mendapatkan Kebaikan Al Akhlaq Latu Latu Akhlaq Itu Tidak Didapat Dari Ngajib Tapi Mendapat Kopian Dari Hati Kehati Kalau Masih Berpikir Wet Dia Begitu Bodo Amat Itu Anak Kecil Sampai Kapanpun Tidak Bisa Mengambil Kebaikan Karena Tidak Ada Datang Dari Allah Langsung Kalau Kita Ingin Makomat Tidak Ada Itu Kodat Orang Supi Harga Mati Itu Harga Mati Maka Itu Sebab Banyak Tasawuf Torek Torek Yang Telah Terputus Hakikatnya Tasawuf Kalau Zikir Apalagi Wirid Itu Riwayah Bacaan Apa yang Dalam Bentuk Tulisan Agama Ini Yang ada Di Al-Quran Bacaan Habis Bacaan Itu Riwayah Kalam Allah Bukan Tulisan Itu Tetapi Allah Menyimpan Kalamnya Di belakang Tulisan Itu Yang disebut Di Royah Tulisannya Riwayah Torek Itu Bukan Yang Kita Terima Bacaan Atau Amalan Dari Gurunya Bukan Tetapi Namanya Torek Itu Mengambil Hakikat Karena Sariatnya Udah Karena Torek Itu Ngikuti Nabi Seperti Yang Dikatakan Oleh Imam Yusuf Makassari Nabi Itu Adalah Zohir Batin Sariatnya Harus Seperti Nabi Maka Batin Hakikatnya Harus Seperti Nabi Itulah Cara Nabi Itulah Torek Nabi Maka Orang Bertarekat Orang Yang Sedang Melengkapi Kerohanian Karena Mengambil Hakikat Kerohanian Itu Nah Orang Misalnya Memelihara Dari Nabi Hanya Fisiknya Atau Ada Sorban Nabi Ada Rambut Nabi Itu Sesuatu Yang Zohir Yang Nabi Yang Kita Perlukan Adalah Ruh Ada pun Kita Mereka Para Wali Sampai Mencium Rambut Nabi Pun Bukan Bukan Ininya Tetapi Siapa Pemiliknya Kita Biar Begini Begini Juga Taklin Niru Bunyi Aja Niru Apa sih Emang Ini Apalagi Kalau Bukan Nabi Seorang Guru Wali Ruhnya Itulah Kekatnya Mungkin Seorang Pengganti Ini Ini Misalnya Ini yang Pertama Seorang Pengganti Ini Sudah Tidak Menggantikan Hakikatnya Tidak Punya Salinannya Tetapi Dia Memelihara Riwayatnya Kebanyakan Torekot Sekarang Hanya Memelihara Riwayat Bukan Diroyah Bukan Hakikat Tidak Terputus Riwayatnya Tapi Hakikatnya Sudah Lama Terputus Banyak Di dunia Ini Di dunia Ini Banyak Sekali Sampai Tiga Generasi Dia Hanya Melihat Riwayat Makanya Ketika Dia Mendengar Tentang Hakikat Kata Saud Apa Apa Itu Apa Itu Woyah Guru Gue Juga Ngomong Begitu Woyah Lu Ngedapatin Apa Dari Guru Ulama Ulama 1,2,3,4 Generasi Yang keempat Di atas Ngomong Hakikat Yang keempat Dan Dia Dia Tidak Mendapatkan Apa Begitu Bicara Mendengar Orang Yang Bicara Mengingkarinya Itu Ada yang Tidak Mengingkarinya Tapi Dia Punya Cara Yang Lain Untuk Menyampaikannya Lain Kalau Itu Ini Salah Satu Keadaan Kenapa Orang Tidak Mendapatkan Kerohanian Dan Tidak Mendapatkan Kegembiraan Kerohanian Baik Adakah Kerusakan Yang Lebih Besar Dari Kerusakan Hati Yang Kehilangan Kemanisnya Iman Dan Kesuciannya Kebaikannya Serta Sinarnya Tidak Ada Musibah Sebagaimana Orang Apabila Kehilangan Ini Maka Kehidupannya Adalah Kehidupan Materi Maka Dia Menjadi Manusia Materialistik Manusia Perut Manusia Tulang Belulang Maka Dikatakan Orang-orang Kafir Itu Lebih Buruk Daripada Binatang Karena Segala Kebaikannya Untuk Mengenyangkan Kepentingan Jasad Meskipun Dia Berubet Baik Kepada Orang Itu Binatang Bahkan Kalau Orang Banyak Menampilkan Kehidupan Binatang Saling Menolong Saling Mengasihani Memang Binatang Tapi Kalau Udah Direbut Hartanya Habis Saling Makan Saling Cakar Binatang Dan Manusia Tidak Demikian Hatta Berbuat Baik Pun Binatang Maka Orang Islam Gampang Diadu Domba Atas Nama Agama Ngomongnya Agama Berbuatnya Agama Takbirnya Agama Tapi Binatang Untuk Kemendingan Politik Kepentingan Golongan Kepentingan Identitas Ayatnya Tidak Kita Tolak Benar Benar Kata-katanya Tetapi Tujuannya Itu Hati yang Kehilangan Cahaya Iman Baik 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 Jika Telah Menodai Hati Rino Zinud Noda Akhlak Buruk Apa Sebabnya Materialistik Dan Cinta Kepada Kedudukan Kedudukan Harta Kedudukan Harta Maka Maka Kesombongan Itu Menjadi Raja Napsu Tadi Napsu Godobiyah Napsu Amir Bagi Hati Pak Ayus Salah Nur Jabada Hadha Kebaikan Apa Yang Diharapkan Dari Sini Meskipun Melakukan Kebaikan Orang Yang Katanya Jihad Sampai Meledagkan Dirinya Dengan Bom Atau Melemparkan Bom Kepada Orang Katanya Yang Tidak Menjalankan Hukum Allah Dilemparkan Dihancurkan Itu Orang Tidak Itu Tidak Keluar Dari Nur Agama Tidak Karena Orang Jika Membawa Nur Agama Malah Allahum Magfirlahum Pak Innahum La Ya'lamun Itu Nabi Bukan Seperti Nabi Nabi Dulu Hancurkan Mereka Ini Kita Muhammad Lalu Kenapa Orang Sanggup Tega Melemparkan Bom Di Tengah Orang Orang Sampai Ancur Bismil Jihad Kenapa Tega Karena Jiwa Dia Masih Binatang Dia Kita kan Tahu Nyakitin Orang Itu Buruk Tetapi Kali Ini Kita Menyakiti Orang Mendapat Legalitas Agama Yang Dianggap Mulia Jihad Maka Dia Napsu Berselindung Di balik Yang Dia Luahkan Adalah Sifat Buruk Maka Din tanpa Tasawuf Dia Akan Mengekspresikannya Dengan Napsu Dan Napsu Mendapat Bagiannya Tidak Bagaimana Bagaimana Berarti Dibiarin Aja Loh Siapa Yang Biarin Didik Manusia Itu Supaya Baik Karena Kita Nggak Bisa Mendidik Kita Nggak Terdidik Bagaimana Begitu Malama Emang Begitu Lama Sama Baik Emang Kita Bukan Orang Perlu Contoh Makanya Hal Rujulin Wahid Keadaan Satu Orang Keadaan Jiwa Satu Orang Yang Baik Mampu Merubah Seribu Orang Tapi Perkataan Seribu Orang Tereak Satu Orang Perlu Berubah Karena Dia Mengira Yang Merubah Itu Kata Kata Dia Tidak Tetapi Allah Jangan Dikira Kita Melakukan Amar Ma'ruf Misalnya Dengan Menghancurkan Tempat Tempat Yang Buruk Akan Berubah Tidak Karena Napsu Tidak Akan Mati Setan Tidak Akan Berhenti Contoh Kebaikan Tidak Muncul Didik Manusianya Jika Baik Tidak Membangun Tempat Maksiat Sudah Itu Juga Membangun Seratus Kita Ngedidik Seratus Yang Bener Tiga Yang 97 Membangun Keburukan Yang Tiga Membangun Lagi Ya itulah Hidup Dunia Dia Mengira Dia ingin Menghapus Dunia Ini Kosong Dari Setan Dan Napsu Tidak Tapi Silahkan Kita Melakukannya Karena Allah Kita Akan Menyaksikan Betapa Mudahnya Allah Menanganinya Dan itulah Kemenangan Islam Ada Disini Sebelum Itu Tidak Bimanjilati Kurotin Amirah Itu sama Dengan Satu negeri Satu tempat Yang subur Toyiba Yang Bagus Nazaha Yang Bersisa Kina Yang Tentram Diadli Amirin Dengan Keadilan Rajanya Di atas Itu Dan Israq Cahaya Dari Kebaikan Pengaturannya Dan Pemeliharaan Amir Itu Kepada Tempat Itu Jika Ada Orang Asing Yang Merusak Yang Ahmak Yang Jabar Yang Ati Masuk Kepada Kuroh Itu Negeri Itu Mengalahkan Kuroh Kemudian Amir Itu Masukkan Di Satu Rumah Seperti yang Tadi Kita Gambarkan Tadi Kuroh Itu Sebagai Tempat Napsu Kalau Yang Masuk Asing Ancur Tempat Itu Tapi Kalau Yang Masuk Adalah Pimpinan Itu Hati Tentram Pak Pak Begitu Juga Hati Hati Ini Raja Karena Raja Ini Amir Ini Telah Memakmurkan Dadanya Dan Anggota Tubuhnya Biadli Dengan Keadilan Hati Itu Artinya Sifat Mulia Makumat Itu Timbul Keadilannya Amalnya Najah Kalau Masuk Cinta Dunia Maka Napsu Datang Mengalah Dengan Maka Mendominasi Napsu Itu Dengan Sahwat Dan Cintanya Kepada Dunia Kepemimpinan Makanya Bagi Napsu Akhirnya Maka Apakah Galabah Artinya Kekuatan Yang Berguna Untuk Mengalahkannya Setelah Itu Dengan Makrifat Allah Dengan Akalnya Dengan Amalnya Yang Diberikan Nah Kalau Maripatnya Akalnya Amalnya Sudah Kalah Hilang Maka Itu Hanya Yang Tersisa Hanya Lidahnya Sebagai Hujah Saja Ngomongnya Saja Itulah Yang disebut Agama Perbal Kama Kala Rasulullah Sallallahu Sallam Al Ilmu Ilmani Ilmu Ada Dua Ilmun Pil Kalbi Dihati Padalika Ilmun Nafi Itu Ilmu Yang Manfaat Ilmun Alal Lisan Ilmu Dilidah Padaka Hujatullahi Alabni Adam Itu Adalah Hujatullah Kepada Manusia Kenapa Ilmu Menjadi Dilidah Saja Lianna Lazi Pil Kalbi Kod Hajabahu Kubud Dunia Karena Ilmu Yang Ada Di Hati Telah Ditutup Oleh Cinta Dunia Cinta Dunia Tadi Itu Cinta Yang Keluar Dari Dominasi Nafsu Dominasi Nafsu Tubuh Keinginan Tubuh Karena Di jiwanya Tidak ada Rohani Itu berarti Hubunya Hanya Dunia Hanta dia Mengaji Hubud Dunia Hanta dia Menjadi Kiai Untuk Hubud Dunia Hanta Yang tadi Kita ceritakan Jadi bukan Sederhana Hubud Dunia Terus Ngapain Itu kan Anak Kecil Berarti Kalau Enggak Percik Dunia Emang Kita Enggak Makan Enggak Minum Apa Baik Kegembiraan Dunia Kegembiraan Nafsu Dan Wasahwatua Dan Sahwat dunia Hilang Sinar Cahaya Dan Sinarnya Hati Itu Iman Terlindung Tertutup Terlindung Munkamin Tertimbul Terhid Terhalang Seperti Matahari Yang Al-Munkasapah Itu Gerhana Kenargana Pasamsu Makanu Matahari Ada di tempatnya Walaqin Zahabadau Waisrak Sinarnya Hilang Wahurruha Panasnya Hilang Wamanapiuha Menpatnya Hilang Bikusupiha Kena Ketutup Kena Gerhana Itu Kalau terus Menerus Begitu Hilang Tanaman Ahli bumi Kehidupannya Hilang Dan mati Akhirnya Begitu juga Hati Iman Di hati Manusia Terjadi Gerhana Hilang Sinarnya Min Sodri Di dadanya Bitil Kal Guyum Dengan Guyum Itu Apa Dengan Kemendungnya Itu Tadi Yang Tapi Pitnah Menghina Menghina Merendahkan Wabardul Kalbi Dan Sejuknya Hati Anil Akhirah Daripada Akhirat Kama Baradat Tanur Seperti Sejuknya Tanur Tanur Itu Tanah Yang Dalamnya Api Di Atasnya Untuk Naruh Roti Untuk Bakar Roti Tanur Min Wukudihi Dari Wukud Pembakarannya Kayak Tanur Kalau Gak ada Apinya Dingin Gak bisa Naruh Roti Bikin Roti Tepung Yang Masih Adonan Ditaruh Di atas Tanah Yang Dipanasin Maka Kering Jadi Roti Kalau Sejuk Gak Jadi Begitu Juga Hati Ini Kalau Tidak Ada Nur Tidak Ada Makomat Melakukan Kebaikan Yang Dilakukan Oleh Tubuh Gak Berikan Manfaat Apa-apa Kita Ini Dakwah Kalau Bukan Dari Hati Enggak Tumbuh Di hati Orang Itu Menjadi Orang Soleh Gimana Kita Enggak Soleh Bikin Orang Soleh Mimpi Kita Tidak Soleh Mau Bikin Orang Soleh Cuman Menjalankan Kegiatan Yang Zahirnya Soleh Lah Kalau Kata orang Sepi Mengatakan Jangan Membuat Sesuatu Yang lucu Katanya Dan Kau Meremehkan Tuhan Emang Kamu Yang Bikin Jika Kamu Menempelkan Abonan Kamu Enggak Nempel Enggak Nempel Semua Kebaikan Yang kita Lakukan Di tubuh Ini Kalau Tidak Ada Makomat Enggak Jadi Kebaikan Semua Hilang Begitu Saja Nah Maka Begitu Mendapat Hinaan Mendapat Cemohan Maka Ngomongnya Begitu Salah Apa Gue Gue Nggak Ngapa Ngapage Gue Ngajar Baik Tapi Katanya Bener Banget Itu Semua Bilang Begitu Saya Ingat Dulu Ada Seorang Ulama Besar Sakit Terus Dulu Waktu Saya Masih Mondok Saya Pahamnya Baru Sekarang Lalu Ulama Itu Bilang Salam Dengan Abah Doain Saya Saya Seumur Umur Ngajar Tapi Ini Mungkin Ujian Dari Allah Ada Orang Nyakitin Sampai Seperti Ini Ya Allah Salah Apa Saya Saya Nggak Pernah Nangga Saya Sampaikan Sekitar Itulah Kata-katanya Saya Sampaikan Itu Ke Almarhum Abah Dulu Salam Bah Dari Kiai Pulan Blah 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 Ya Saya Menghormati Kiai Itu Hebat Kalau Pada Waktu Itu Kalau Saya Suruh Pilih Mana Hebat Kiai Itu Atau Abah Kehebatan Kiai Itu Bapak Saya Membodoh Pikiran Saya Pada Waktu Itu Nggak Punya Santri Nggak Ngaji Ketika Itu Beliau Ngomong Begini Bandel Kiai Kiai Itu Menjauhkan Tarikat Maka Hatinya Tidak Ada Cahaya Itu Ngomong Begitu Bukan Jawab Ngomongan Saya Mungkin Lagi Ngeluh Hanya Sendiri Terus Bangun Pergi Itu Pikiran Saya Woh Shit Maka Dibandel Bandelin Saya Mikir Ya Allah Mungkin Saya Berdoa Mudah-mudahan Di balik Pikirannya Ini Abah Kalau Saya Pikir Sekarang Ya Tadi Kita Ceritakan Itu Ya Allah Orang Sub Melihat Musibah Dan Ada Satu Perkataan Abah Dulu Ini Orang Gak Ngerti Sampai Gue Colokin Di Matanya Gak Ngerti Gak Tau Kalau Gak Dibilangin Nanti Lo Di Akhirat Boleh Praktik Amat Gue Tulis Apa Tulisan Gue Ini Gak Ada Redaksi Ini Saya Cari Ditulisannya Gak Ada Tapi Rupanya Ya Allah Saya Sering Masyaih Bilang Begini Sama Redaksinya Kami Diperintah Oleh guru Kami Untuk Mendekati Ulama Ahli Ilmu Pahimuhum Katanya Pahamin Mereka Terangin Mereka Ajak Mereka Kepada Apa Kepada Hidup Memiliki Kerohanian Kita Ini Hidup Untuk Tujuan Itu Mendapatkan Itu Namun Mereka Mencarinya Di lain Di kebahagiaan Lain Pahamin Mereka Tidak Tahu Apa Yang Sebetulnya Yang Sebetulnya Kita Ingini Kita Perlukan Kita Ini Perlu Rohani Hidup Ini Memang Untuk Memenuhi Rohani Kita Ini Perlu Sabar Perlu Ridok Perlu Maripat Perlu Syuhud Perlu Tawakal Kita Perlu Dengan Sifat Itu Udah Kita Bahagia Dengan Itu Itu Namanya Mendapatkan Allah Orang Gak Ngerti Meskipun Ahlil Ilmu Itu Diterjemahkan Itu Maksudnya Kalau Almarhum Dulu Gue Colokin Di matanya Gak Ngerti Juga Ini Ini Yang Lu Perlu Tapi Tapi Ngerti Allah Pahimuhum Pahindahum La Ya'rifuna Mada Yuridun Ini Kita Bukan Ingin Kebahagiaan Dari Arta Dari Itu Ilang Datang Ada Yang Tidak Ilang Kebahagiaan Yang Tumbuh Dari Rohani Dan Kita Memang Hidup Untuk Mempunyai Itu Jika Mendapatkan Itu Maknanya Dia Menjadi Hamba Yang Sudah Tunduk Kepada Allah Dan Mengikuti Allah Itu Yang Diperlukan Tetapi Orang Menuntut Ilmu Beramal Berdakwah Gak Tahu Apa Yang Dilakukannya Kenapa Saya dulu Artinya Dari Kecil Saya punya Pikiran Yang Kritis Tidak Mau Mengikuti Cara Seperti Gejager Itu Setelah Allah Misalnya Memberikan Paham Sedikit Ya itu Ada Tempatnya Ada Waktunya Setiap Orang Bertindak Di Tempatnya Oleh Orangnya Di Waktunya Dan Melahirkan Solusi Jika Tidak Karena Cara Ada Tempat Di Waktunya Di Orangnya Dan Oleh Pelakunya Yang Kita Pahami Maksudnya Oh Ini Kita Melakukan Sesuatu Yang Untuk Mencapai Maksudnya Tapi Dengan Cara Yang Sesuai Dengan Begitu Saya Pahami Setiap Ulama Dari Zaman Abad Ke Abad Penerusnya Dan Penerusnya Hadapnya Adalah Untuk Mendapatkan Apa Yang Sebetulnya Diingini Tujuannya Itu Tujuannya Apa Berdakwah Segala Macam Untuk Mendapatkan Apa Yang Diingini Yang Hakikatnya Yang Diingini Oleh Manusia Itu Allah Menciptakan Itu Untuk Mendapatkan Apa Wa Makhalaktul Jinnawal Insaila Li Ya'budun Itu Menjadi Hamba Li Ya'budun Li Ya'kuna Abdan Lillahi Warabban Lak Engkau Engkau Menjadi Hamba Allah Dan Allah Menjadi Tuhan Sudah Dan Itu Rohani Bukan Jasan Karena Agama Bukan Takalid Bukan Tradisi Yang Dibikin Oleh Orang Dulu Itu Gagasan Pikiran Cara Bergantung Kepada Dianya Pemahamannya Jamannya Waktunya Itu Din Ya Nah Inilah Itu Sebab Saya yang cuman Ingin menjelaskan Bahwa Tidak sedikit Tarekat Hanya tinggal Tradisi Karena Dari tadi Kita bicara Tentang Bagaimana Untuk Meraih Nur itu Kerohanian Itu Tarekat Saya potong Dulu Tarekat Sebagian Kalau Enggak 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 Dibilang Sebagian Besar Sebagian Itu Sebab Orang Jika Masuk Tarekat Tujuannya Mesti Tahu Ingin Allah Ya Mana Yang terakhir Karena Dada Penuh Dengan Cinta Dunia Dan Kegembiraan Dunia Dan Kelejatan Dunia Kita berhenti Sampai Disini Sampai Pakadhalikal Imanu Pikol Bil Adami Di atas Kita berhenti Sampai Disitu Tandain Rupanya Itu masih Cerita Tanur Tadinya Saya mau Habisin Sampai 67 Udah Setengah 12 Nakhifuna Alhamdul Lila Al-Fatihah K Pentoud Al-Fatihah K神 Kiped Mesah Kiped Setengah Vasuhan Sampai Al-Fatihah Kiped Al-Fatihah We Al-Fatihah Al-Fatihah Terima kasih.